Beredarnya informasi di media sosial yang berisi pesan Mulai tanggal 24 April, batas Kabupaten Sanggau sudah dijaga oleh petugas Satgas Gabungan COVID-19 adalah hoax Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Ansel Mus Yang juga anggota Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sanggau Ansel Mus mengatakan sejauh ini tidak ada perintah untuk melakukan penyekatan Oleh Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Bupati Sanggau Sehingga informasi yang beredar tersebut dapat dipastikan tidak benar Ansel Mus juga mengatakan sejauh ini tidak ada pelarangan-pelarangan pengguna transportasi Baik pribadi roda 2 dan 4, kendaraan umum lainnya apalagi kendaraan yang dihususkan untuk mengangkut sembako Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sanggau telah melakukan penyekatan di batas wilayah Kabupaten Sanggau Itu informasinya adalah tidak benar Artinya tidak ada dikeluarkan perintah untuk penyekatan oleh Tim Gugus Tugas yang diketuai oleh Bupati Sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Satgas Kabupaten Sanggau Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan Taukah Anda lampu LED Eko King mendukung penerangan di Indonesia? Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal Tidak percaya? Ini buktinya Ada kabar baru, saudara sekalian Sekarang, saatnya kita ganti lampu dengan LED dari Eko King, saudara Tetap hidup, walau lampu mati Lampunya hemat listrik sampai 90% saudara Cahainya terang, tidak bergaris-garis, dan tidak buat mata sakit, saudara Ada logo SNI-nya Kini, saatnya kita pakai lampu pintar LED Eko King, saudara Ingat LED, ingat Eko King Terima kasih Terima kasih